Hai halo teman-teman kembali lagi di channel kali ini gua hadir mau review sebuah helm helmnya sporty elegan harga murah tapi bukan murahan Oke langsung aja ke helmnya ya kali ini gua mau review sebuah helm ini dia helmnya tipenya furface mereknya adalah merek Zeus tipenya Zeus 8136 yellow Oke teman-teman pertama-tama mungkin kita perlu tahu helm ini asalnya dari Taiwan helm ini bukan produksi Indonesia ataupun berupa ya teman-teman melainkan produksi dari Taiwan Oke helm ini sendiri sudah berlisensi SNI yang paling utama SNI dan juga lisensi DOT lisensi SCA ZIS NPR Brazil dan juga China ya oke nah helm ini sendiri teman-teman sudah dilengkapi dengan double visor double visor dan seperti ini double visor-nya di bagian luar itu adalah clear di bagian dalam hitam jadi untuk double visor-nya ini sebelah sini untuk buka tutupnya Oke seperti ini Oke double visor-nya sendiri teman-teman sudah dilengkapi dengan anti gores anti UV400 dan juga visor-nya sendiri adalah polikarbonat nah disini yang menarik adalah sistem daripada si visor ini sistem yang dipergunakan oleh visor ini adalah sistem mekanisme pelgas jadi dimana mekanisme pelgas ini akan meningkatkan tingkat kerapatan si helm visor sehingga mengurangi tingkat kebisingan yang datangnya dari luar ke dalam helm jadi kita akan merasa nyaman ketika kita pakai di dalam pengalaman saya ketika menggunakan helm ini untuk visor yang sepertinya teman-teman itu adalah apa di kondisinya malam hari atau siang hari itu saya sebut siang hari dulu ya siang hari itu sangat clear bersih bersih karena memang dan ketika kita misalnya kena cahaya matahari yang sifatnya berlebihan bisa gunain visor yang hitam jadi akan sangat mengurangi cahaya matahari ke dalam sehingga kita tidak merasa silau di kondisi malam dengan kondisi lampu motor lain yang saling berhadapan gitu yang saling berhadapan ketika kita menggunakan visor clear itu juga enggak terlalu enggak terlalu cahayanya itu mantul dalam enggak teman-teman jadi memang clear benar-benar clear yang menarik di sini adalah pada saat pernah saya berkendara itu di kondisi hujan di kondisi hujan dimana biasanya kalau kondisi hujan itu keluhan yang sering kita lami adalah pertama ngembun helm ngembun yang kedua posisi air hujan itu berasa kayak nempel di helm pengalaman yang saya pakai helm ini uh ini pengalaman luar biasa teman-teman jadi helm ini sama sekali enggak ngembun enggak ngembun tapi itu kondisi yang sifatnya hujan deras ya hujan deras posisi helm ini enggak ngembun pandangan teman-teman saya terhadap kedepan itu masih jelas banget terang dan juga tidak berasa nempel di visor ini jadi air itu berasa kayak enggak ada di posisi helm ini gitu jadi pandangan itu sangat cerah-cerah dan bersih teman-teman jadi setelah pengalaman yang ini pengalaman saya ya kalau saya oke itu sangat jernih nah jadi sangat rekomendasi lah terkait untuk helm ini teman-teman nah di samping itu helm helm ini biasanya kan kita kalau kita pengguna helm full face keluhan-keluhan yang sering kita dapatkan itu lah seputaran kondisi panasnya helm teman-teman kondisi panas helm nah tapi penggunaan helm ini saya rasa enggak panas kenapa karena helm ini sendiri sudah dilengkapi dengan tiga ventilasi udara in dimana di bagian depan di dagu itu ada satu ventilasi udara in yang bisa dibuka tutup dan di bagian atas ini ada dua ventilasi in yang bisa dibuka tutup juga teman-teman nah dan tak kalah menarik adalah di bagian belakang ventilasi outnya itu lebar cukup lebar sehingga sirkulasi udara di dalam itu cepat jadi kondisi panas di dalam helm ini terminimalisir gitu nah yang menarik juga di bagian luarnya ini di bagian ventilasi outnya adalah di sini nampaknya sudah seperti dipasang spoiler udah berasa kayak ada spoiler spoiler tambahannya membuat bentuk helm ini semakin menarik desainnya makin oke itu karena ini udah ada spoiler tambahan di belakangnya jadi desainnya jadi lebih elegan nah di bagian dalam helm ini sudah dilengkapi juga dengan lima bagian busa yang bisa dipasang bongkar pasang jadi ya kalau misalnya kita mau cuci atau mau dibersihkan itu gampang teman-teman jadi busan ini busanya ini sangat lembut sangat nyaman untuk dipakai jadi eh oke untuk busa oke banget jadi di bagian sini kalau kita lihat ini udah dilengkapi dengan bagian karet yang lembut juga sehingga sehingga keringat misalnya kita berkeringat nggak langsung menyerap ke dalam si helmnya tapi memang ada di lingkaran busanya itu jadi untuk bagian dalamnya sendiri ketika kita pakai itu ngejepitnya itu sampai ngejepit rang itu rapet tapi bukan sakit ya teman-teman bukan sakit tapi rapet sehingga helm ini nggak nggak goyang itu mungkin tergantung saiz tapi saya sini kadang juga ada yang helmnya busanya tipis itu tapi kalau ini busanya sampingnya tebal jadi tapi nyaman teman-teman tapi nyaman nah mungkin kadang orang berpikir ah kalau misalnya helmnya besar atau helmnya busanya tebal itu kan beratnya tuh helm ini sendiri kurang lebih beratnya itu adalah 1580 gram ya teman-teman jadi cukup cukup ringan cukup ringan untuk helm ini sendiri cukup ringan nah kisaran harga nih kisaran harga mungkin kalau dilihat looknya mungkin orang berpikir wah helmnya jutaan tuh 3 jutaan 4 jutaan jangan salah teman-teman kadang kita pakai helm sama tunyar helm itu nggak perlu mahal tapi yang penting adalah seberapa besar dia bisa menjaga bagian darah pada area tubuh kita terutama adalah kepala karena ini helm gitu kan dan kita nyaman untuk makanya jadi kisaran harga untuk helm ini sendiri adalah 700 ribuan jadi 700 ribuan tapi tampilannya kayaknya seperti helm 3 jutaan 4 jutaan 5 jutaan jadi kalau kita misalnya nenteng helm Zeus ini dengan helm yang harga 3 jutaan 4 jutaan itu setara kelihatannya bagi orang-orang wah helmnya ini mahal nih padahal helmnya 700 ribuan itu tapi kualitasnya nggak kalah menarik teman-teman jadi jadi jangan sampai salah untuk memilih helm jadi kesan dari pengalaman saya ketika memakai helm ini adalah nyaman nah mungkin ketika dipakai helm ini ada mungkin agak sedikit bagian saya menurutnya kurang-kurang teratur bagian belakang di bagian belakang ini agak naik agak naik di posisi di sini dia hanya sampai sini jadi di bagian leher belakang ini enggak enggak ketutup enggak ketutup gitu enggak 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 ketutup bagian belakangnya paling eh karena mungkin dari dari tampilan helmnya seperti ini jadi enggak masalah sih malah cuman mungkin kalau ada matahari atau kita perlu pakai jaket yang ada kerahnya supaya ini supaya di bagian belakang itu nggak hitam paling itu aja sih karena memang desainnya enggak naik ke atas gitu teman-teman jadi tapi di luar daripada itu semuanya saya bilang oke punya jadi sangat rekomendasi untuk kita yang mau beli helm yang sporty heligen tapi enggak mahal Z813 boleh jadi alternatif ini bukan promosi bukan endorse teman-teman tapi lebih ke pengalaman penggunaan pribadi nah oke mungkin review helmnya hanya sebatas itu jadi apa apabila kalian suka dengan videonya boleh like subscribe dan komen-komen ya seputaran helm-helm penggunaan helmnya sehari-hari kita seperti apa pengalaman-pengalamannya seperti seperti apa kita boleh berbagi cerita silahkan komen di kolom komentar Oke Terima kasih sudah menonton Jai channel jangan lupa di like comment dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya ya ya